Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau share tips mengenai menulis sinopsis untuk FTV siapa sih diantara teman-teman yang suka menonton film FTV baik MNC TV, Indosiar RCTI, SCTV ataupun stasiun televisi lainnya sebenarnya apa sih yang kalian suka? alur ceritanya, pemain perannya atau lokasi syutingnya oke saya mau sedikit sharing mengenai dunia sinopsis ya sinopsis itu sebenarnya merupakan ujung tombak dari sebuah cerita yang akan menjadi penentu ide cerita kita itu akan diterima atau tidak jadi perhatikan baik-baik ya bagaimana membuat sinopsis yang unik dan menarik sehingga diterima oleh pihak production house atau pihak televisi dan selama menulis perhatikan pula mana kata yang harus ditulis dengan huruf besar atau huruf kecil karena menulis tidak sesuai format akan membuat karya yang kalian kirim tidak akan dilirik sama sekali tuh sayang kan kalau tidak dilirik tulisannya maka sebelum kirim naskah wajib baca kembali cek tata bahasa supaya tidak kacau balau dan bikin sakit mata oleh pihak produksinya oke kalau untuk soal tata bahasa ada kok aplikasi KBBI yang bisa kita download di ponsel dengan menggunakan aplikasi ini menjadi cara kita untuk apa ya tulisan kita itu lebih sesuai PUEBI atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia jadi gunakan aplikasi tersebut agar mempercepat kerja kita dalam mengirimkan satu naskah dengan format tulisan yang bagus dan rapi selain itu mengirimkan naskah sinopsis satu minggu satu kali jauh lebih baik loh ketimbang kirim tiga tapi kurang semua kurang bagus kurang rapi dan jauh dari standar dan ketentuan hmm ingat ya membuat sinopsis jangan terlalu panjang cukup dua sampai tiga halaman saja usahakan sih dua halaman aja sudah cukup yang kedua yang berikutnya tipsnya unsur utama sinopsis itu standarnya ada tiga babak dan lapan squares dimana ada tiga masalah pertama ada masalah tiga masalah utama atau tiga babak dimana satu pengenalan yakni pengenalan pengenalan karakter pemain apa karakter masing-masing yang kedua konflik konflik ini penting banget buat menentukan cerita kita itu bagus atau tidaknya yang ketiga tadi adalah ending ending juga diperlukan mengapa karena terkadang pihak produksi langsung loh membaca endingnya jika dia udah tertarik dari ending kita tersebut maka insya Allah pihak produksi akan membaca detail sinopsis kita tersebut oke untuk kesempatan kali ini sekian saja next berikutnya saya akan memberikan tips selanjutan mengenai menulis sinopsis untuk FTV terima kasih bye selamat menikmati